Di masa meninggalnya Abu Bakr sama Umar, di masa Uthman bin Affan, di masa Ali bin Abi Talib, pernah umumin Aisyah ditanya, r.a. Kenapa masih ada orang yang mencacimaki Abu Bakr sama Umar? Padahal Abu Bakr sama Umar di mata kami orang yang sangat mulia. Maka kata Aisyah, r.a. tidak melihat kecuali Allah ingin menambahkan pahala buat mereka. Artinya apa? Orang tidak akan luput dari masalah itu. Jadi begitu meninggalnya Ustaz Yazid, kemudian ada yang cuba mencacimaki, ada yang mau menyamakan dengan Abu Jahal atau apa. Ini ajaib ini. Luar biasa itu. Tapi jangan aneh. Jangan merasa aneh. Ada saja. Dan sangat sulit. Kenapa harus menahirkan musuh pada hari kiamat? Berarti siap bertemu dengan orang yang dia salahkan dan jacimaki di hari kiamat? Apa sudah tidak ada kegiatan lain yang harus diaklapkan aktivitas dari sunnah-sunnah Nabi sehingga harus mencari kesalahan orang apalagi sudah meninggal? Bukankah Nabi S.A.W. mengatakan Sebutkan kebaikan-kebaikan dari orang mati di antara kalian? Kan begitu. Tapi seperti itulah kurang lebih. Dan begitu terus-terusnya, sampai menjelang hari kiamat, orang-orang yang berpegang pada sunnah Nabi S.A.W. ada saja orang yang tidak menyukainya. Tetapi yang tidak menyukai tentunya orang-orang yang memang tidak menyukai Nabi S.A.W. otomatis. Gitu kan? Karena diajak bertahan dan mempertahankan kemurnian sunnah, mereka tidak mau. Berarti yang mereka berji sebenarnya adalah ajaran Nabi S.A.W. Mau sadar atau tidak sadar kan gitu? Allahu'alam.